Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Nur Fauzi Dengan nomor induk mahasiswa yaitu A19-01-007 Disamping kiri saya yaitu Asmar Siapar Dengan nomor induk mahasiswa yaitu A19-01-002 Disamping kanan saya yaitu Mas Rianto Dengan nomor induk mahasiswa yaitu A19-01-0012 Puji syukur kita penjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas berkat, rahmat Serta hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini Serta diberikan Kesempatan untuk memenuhi tugas kita Yaitu video presentasi Salawat serta salam, tak lupa pula Kita aturkan kepada bagian kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari alam kegelapan Menuju alam yang terang-menderang Sampai saat ini Ada pun video presentasi yang kemudian Kami akan paparkan Yaitu berkenaan dengan Mata kuliah Partai Politik dan Kepemiluan Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wardah Said SHMH Kemudian video yang diberikan kepada kami Yaitu berkenaan dengan tema Mekanisme penanganan sengketa perselisihan hasil pemilu Oke, di dalam materi mekanisme penanganan sengketa perselisihan hasil pemilu ini Terdiri dari beberapa subbagian Yang pertama yaitu berkenaan dengan Beberapa macam sengketa dalam pemilu Suksesnya pemilu tidak hanya ditentukan Dari terlaksananya pembutuhan suara Tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi Masalah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia Sudah mulai ramai dibahas sejak tahun 2004 Sengketa atau perselisihan ini dapat dibagi menjadi dua bagian Yang pertama yaitu sengketa dalam proses pemilu Khususnya yang terjadi antar peserta pemilu atau antar kandidat Yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu Yang kedua yaitu sengketa atau perselisihan hasil pemilu Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Dan juga Undang-Undang Pemilu Yang dimana diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Yang berkenaan dengan pemiluan umum Dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Serta wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu Yang berada di tangan Mahkamah Konstitusi Kemudian ada juga Sebenarnya ada lagi sengketa yang ketiga Yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Yaitu berkenaan dengan sengketa peserta Atau calon yang keberatan atas penetapan Komisi Pemiluan Umum Salah satu masalah yang kerap muncul adalah Keputusan penyelenggara pemilu Mengenai peserta pemilu Dan juga kandidat presiden Serta kandidat kepala daerah Gagalnya calon peserta pemilu ini Atau bakal kandidat presiden Serta kepala daerah Ini bisa terjadi akibat Keputusan penyelenggara pemilu Masih terus terjadi Subbagian yang kedua yaitu Mengenai pengertian perselisihan hasil pemilu Perselisihan hasil pemilu ini diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Yang berkenaan dengan pemilihan umum Yang dimana perselisihan hasil pemilu Atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu Adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU Sebagai penyelenggara pemilu Mengenai penetapan secara nasional Perolehan suara hasil pemilu oleh KPU Dan juga termasuk perselisihan antara peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota di Aceh Serta Komisi Independen Pemilihan Atau disingkat dengan KIP Hal ini juga ditegaskan pada pasal 1 angka 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Atau biasa kita singkat dengan PMK Sesuai dengan No. 14 tahun 2008 Tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD dan juga DPRD Lantas, siapakah termohon Pemohon dalam perselisihan itu Tentunya perselorangan calon anggota DPD Peserta pemilu, partai politik peserta pemilu Partai politik dan partai politik lokar Peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh Dan pasangan calon presiden dan wakil presiden Sesuai dengan pasal 3 PMK Atau biasa kita kenal dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 tahun 2008 Kemudian, siapakah termohon dalam singkita ini Tentunya termohon dalam singkita ini Yaitu Komisi Pemilihan Umum Dalam hal perselisihan hasil perhitungan suara Calon anggota DPRD, Kabupaten atau Kota Dan atau DPRK di Aceh KPU, Kabupaten Kota dan atau KIP, Kabupaten Kota di Aceh Menjadi turut termohon Sesuai dengan aturan yang berlaku Yaitu pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 tahun 2008 Saya akan melanjutkan hasil presentasi Yaitu subbagian ketiga Yaitu objek atau materi perselisihan Berkaitan dengan objek perselisihan Yang dapat digugat adalah Keputusan KPU Tentang penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan suatu pemilu Tingkat nasional Keputusan KPU tersebut juga Tidak sembarang Dapat digugat Permohon Hanya dapat Diajukan terhadap Penetapan hasil pemilu Yang dilakukan secara nasional Oleh KPU Yang mempengaruhi Terpilihnya Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Atau Perolehan Kursi Partai Politik Beserta pemilu Di suatu daerah Pemilihan Oleh karena itu Terdapat Berkas Permohonan Keberatan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam persidangan Pendahuluan Harus Memeriksa Apakah Perhitungan suara Yang dianggap benar Oleh Pemohon dapat Mempengaruhi Terpilihnya Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Atau DPD Atau Perolehan Kursi Partai Politik Beserta pemilu Suatu daerah Pemilihan Atau Tidak Bila memang Penghitungan Suara Yang dianggap Benar Oleh Pemohon Terdapat Potensi Untuk Mempengaruhi Terpilihnya Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Atau DPD Atau Perolehan Kursi Partai Politik Beserta pemilu Di suatu daerah Pemilihan Maka Sidang Pemeriksaan Dapat Dilanjutkan Bila tidak Bila tidak Terdapat Potensi Tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Amar Putusannya Harus Menyatakan Bahwa Pemohonan Tidak Memenuhi Syarat Dan Pemohonan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Sub Bagian Keempat Tata Cara Penyelesaian Perselesihan Hasil Pemilu Tata Cara Penyelesaian Perselesihan Hasil Pemilu Diatur Dalam Ketentuan Pasal 474 Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Ketentuan Tersebut Diatas Tata Cara Penyelesaian Perselesihan Hasil Pemilu Dapat Dibedakan Menjadi Dua Bagian Yaitu Satu Tata Cara Penyelesaian Perselesihan Hasil Pemilu Atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR DPD Dan DPRD Secara Nasional Dua Tata Cara Penyelesaian Perselesihan Hasil Pemilu Atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Peserta Pemilu DPR DPD Dan DPRD Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Oleh KPU Kepada Mahkamah Konstitusi Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Satu Permohonan Diajukan Dalam Jangka Waktu 3x24 Jang Sejak Diumumkannya Penetapan Perolehan Suara DPR DPD Dan DPRD Secara Nasional Oleh KPU Dua Apabila Terdapat Kekurangan Dalam Pengajuan Permohonan Tersebut Maka Permohonan Dapat Melengkapinya Dalam Jangka Waktu 3x24 Jam Sejak Permohonan Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi Tiga KPU KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Kota Wajib Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Selanjutnya Bagi Perselesihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Pasangan Calon Pasangan Calon Dapat Menajukan Keberatan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Waktu Tiga Hari Setelah Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Satu Keberatan Disampaikan Hanya Terdapat Hasil Perhitungan Suara Yang Mempengaruhi Terhadap Hasil Perhitungan Suara Yang Mempengaruhi Penentuan Terpilihnya Pasangan Calon Atau Penentuan Untuk Dipilih Kembali Pada Pemilih Presiden Dan Wakil Presiden Dua Putusan Mahkamah Konstitusi Terdapat Perselisihan Tersebut Diatas Sudah Terbit Paling Lama 14 Hari Sejak Diterimanya Permohonan Keberatan Tiga KPU Wajib Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Menyampaikan Putusan Hasil Perhitungan Suara Kepada Satu Majelis Permusyawaratan Rakyat Dua Presiden Tiga KPU Empat Pasangan Calon Lima Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengajukan Calon Selanjutnya Kita masuk Kada Poin Kelima Waktu Pengajuan Keberatan Pemohon Pemohon Keberatan Harus Mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Jangka Waktu Tiga Kali Dua Jumat Sejak Pengumuman Oleh KPU Tentang Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional Permohonan Diajukan Secara Tertulis Secara Tertulis Dalam Bahasa Indonesia Oleh Pemohon Atau Kuasanya Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam 12 rangkap Setelah Ditandatangani oleh Yang pertama Ada ketua umum Dan sekretaris jeneral Dari Dewan Pimpinan Pusat Atau Nama yang sejenisnya Dari partai politik Peserta Pemilu Atau Kuasanya Yang kedua Ada ketua umum Dan sekretaris jeneral Dari Dewan Pimpinan Atau Nama Yang sejenis Dari partai politik Lokal Atau Kuasanya Yang ketiga Ada calon anggota DPD Peserta Pemilu Dan Atau Kuasanya Kemudian Yang keempat Yang terakhir Ada pasangan calon presiden Dan wakil presiden Atau kuasanya Supokok selanjutnya Yaitu Supokok yang keenam Yaitu Alat bukti Alat bukti Dalam penyelesaian Perselesaian Sengkit hasil pemilu Merupakan Hal yang penting Ada pun Alat bukti yang dibutuhkan Yaitu Yang pertama Yaitu Keterangan Para pihak Yang kedua Ada Surat Atau tulisan Yang ketiga Ada Keterangan saksi Dan yang keempat Ada petunjuk Dan yang kelima Ada alat bukti Lain Berupa informasi Dan komunikasi elektronik Kita masuk pada Supokok yang terakhir Yang ketujuh Yaitu Tahapan Penanganan Perkara PHPU Presiden Wakil presiden Serta DPR DPD Dan DPRD Ada pun Tahapan-tahapan Tersebut Yang pertama Adalah Pengajuan Permohonan Pemohon Yang kedua Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon Yang ketiga Adalah Pembuktian Kelengkapan Permohonan Pemohon Yang keempat Ada pencatatan Permohonan Pemohon Dalam BRPK Yang kelima Adalah penyampaian Salinan Pemohon Permohonan Dan Pemberitahuan Sidang Kepada Pemohon Permohon Pihak Terkait Dan bawaslu Yang keenam Ada pemeriksaan Pendahuluan Yang ketujuh Ada penyerahan Perbaikan Jawaban Dan keterangan Yang kedelapan Pun ada Pemeriksaan Persidangan Yang kesembilan Ada rapat Musyawarah Hakim Yang kesepuluh Ada sidang Pengucapan putusan Dan yang terakhir Yaitu penyerahan Salinan Putusan Dan permohonan Putusan Dalam Dalam Yang kami Angkat Yaitu Berkenaan Dengan Perselisian Hasil Pemilu Yang mana Dijelaskan Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang berkenaan Dengan Pemilihan Umum Yang dimana Perselisian Hasil Pemilu Atau biasa Kita kenal Dengan Sengketa Hasil Pemilu Adalah Perselisian Antara Peserta Pemilu Dan KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Mengenai Penetapan Secara Nasional Perolehan Suara Hasil Pemilu Oleh KPU Dan Juga Ini Termasuk Dalam Perselisian Antara Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Atau DPRA Dan Dewan Perwakilan Rakyat Keopatan Kota Di Aceh Hal Ini Juga Diatur Di dalam Pasal 1 Angkat 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Atau Biasa Kita singkat Dengan PMK Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Yang Berbicara Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisian Hasil Pemilu Anggota DPR DPD Maupun DPRD Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Yang bergerak Lebih Jauh Dalam Memberikan Pemahaman Atau Tafsir Yang Luas Kepada Objek Atau Materi Sengketa Dan Merambah Pada Persoalan Proses Pemilu Yang Berpengaruh Pada Hasil Pemilu Telah Baik Namun Sayangnya Undang Undang Yang Kemudian Mengatur Tentang Pemilihan Umum Khususnya Undang Undang Nomor Tujuh Tahun 2017 Tidak Sejalan Sebagaimana Mestinya Tentunya Hal ini Harus Diperkuat Dengan Undang Undang Yang Baru Atau Perlu Hadirnya Undang Undang Yang Harus Direvisi Nah Mungkin Hanya Itu Pemamparan Video Presentasi Kami Pada Kali Ini Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Kami Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh